Ya pendemonya emang gak banyak ya, tapi ini emak-emak militan. Lihat lagi video gue sebelumnya ya tentang para emak ya. Ini mereka selain bawa spanduk, bawa poster yang udah biasa ya kalau demo, mereka bawa senjata khas emak-emak yaitu panci dan wajan. Udah gitu sepanjang demo dipukul-pukul lagi aduh ribut banget kebayang ya. Guys, kemarin hari Rabu 6 Januari 2021, kantor KPK Gedung Merah Putih di Kuningan itu disambangi sampai dua kali loh ya, oleh dua kelompok yang berbeda yang berdemonstrasi. Jumlahnya gak banyak-banyak banget, tapi tuntutannya gak main-main. Pagi-pagi udah dateng nih Komnas Bansos, Komunitas Nasional Korban Korupsi Bantuan Sosial. Ini adalah kumpulan emak-emak yang dipimpin oleh Mbak Purwantini. Jumlahnya belasan, tapi tuntutannya gile. Yaitu apa memastikan atau meminta KPK untuk mengenakan hukuman mati bagi Juliari Batubara CS. Para tersangka pelaku korupsi dana Bansos COVID-19 yang sudah ditersangkakan sejak satu bulan yang lalu. Nah, sebagaimana kita tahu guys ya, sampai saat ini yang dikenakan oleh KPK itu baru pasal-pasal yang berkaitan dengan apa, kickback, gratifikasi, atau swap. Kalau gue gak salah itu pasal 12 huruf A atau huruf B dan juga pasal 11 ya. Yang ancaman hukumannya itu maksimal adalah hukuman seumur hidup. Bahkan bisa aja nih, jaksa atau hakim yang nanti mengenakan atau menuntut yang lebih rendah atau yang paling rendah yang cuma 4 tahun ya. Nah, sebenarnya pengenaan pasal-pasal swap atau gratifikasi ini ya sudah dikritik oleh banyak pihak. Yang gue tahu satu oleh Kang Asep Iwan Iryawan. Ini pakar hukum pidana ya. Satu lagi adalah Ketua TPDI. Tim Pembela Demokrasi Indonesia, Mas Petrus Celestinus. Inti dari kritik mereka, apa? Pengenaan pasal swap atau gratifikasi ini terlalu ringan dan tekstual banget. Melupakan konteks bahwa kejadiannya adalah korupsi di tengah bencana dalam kondisi khusus yang harusnya itu bisa mengarah kepada tadi pengenaan hukuman mati. Nah, apalagi ya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI Ketua KPK Pak Firli Bahuri ya bulan April 2020 ya itu sudah tegas mengatakan siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi di tengah bencana hukumannya cuma satu yaitu hukuman mati. Nah, pimpinan KPK dalam berbagai kesempatan itu menegaskan ya bahwa pengenaan pasal-pasal tadi gratifikasi atau swap ini belum final karena KPK masih mendalami ya masih mencari alat bukti untuk ya tadi sampai pada kesimpulan memang terjadi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara ya sehingga nanti bisa masuk ke pasal 2 ayat 1 ayat 2 yang memang membuka pintu peluang diterapkannya hukuman mati. Nah, kembali ke cerita demo tadi. Guys, ya pendemonya emang gak banyak ya. Tapi ini emak-emak militan. Ini mereka selain bawa spanduk, bawa poster yang udah biasa ya kalau demo bawa gitu kan mereka bawa senjata khas emak-emak yaitu panci dan wajan. Udah gitu sepanjang demo dipukul-pukul lagi aduh ribut banget kebayang ya. Nah, belum lagi nih Mbak Purwantini ini orasi ya, orasinya epik banget. Nih, gue kutip beberapa ya. Antara lain Mbak Purwantini mengatakan begini. Kami sebagai masyarakat menilai perbuatan tersangka Juliari telah merampas hak-hak rakyat miskin yang sedang mengalami masa-masa sulit selama pandemi COVID-19. Wih, tegas banget ya. Kemudian dia juga bilang gini, sangat diadab dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu kami menuntut hukuman mati kepada Juliari dan tersangka korupsi bansos lainnya. Nah, itu orasinya Mbak Purwantini. Nah, ditambah lagi nih, poster, spanduk ya, itu macem-macem. Hukum mati Juliari Batubara, perampok bantuan rakyat miskin. Mak-mak nangis dikasih beras rusak, Juliari malah sewa jet mahal. Hukum mati Juliari CS, koruptor bansos. Dukung KPK, hukum mati koruptor bansos. Tambah utang ke luar negeri, tapi bansos dikorupsi. Gue cuma mikir pas baca ya, ini emak-emak update banget ya. Bahwa Ibu Sri Mulyani ketol nambah utang gitu ya. Bahwa Menteri Keuangan ngadu KMF gitu. Kayaknya emak-emak kita nih update ya, dasar emang emak-emak milenial mungkin ya. Nah, guys, seperti gue pernah bahas di video-video gue sebelumnya, kita melihat fenomena munculnya politik emak-emak ya. Politik yang jujur, ini politik akar rumput, politik of the common people gitu ya, yang sama sekali gak elitis. Nah, ketika terjadi ketidakadilan di ruang-ruang publik ya, dimana disitu terkait dengan penyelenggaran negara, itu langsung atau gak langsung, ujungnya korbannya tuh emak-emak. Ya, contoh aja nih kita ambil korupsi bansos. Itu ujungnya korbannya emak-emak. Ya, karena pada akhirnya jangkar dalam sebuah rumah tangga yang ngatur masalah ekonomi, yang memastikan ketercukupan makanan, bahan pokok buat keluarga ya emak-emak. Nah, sehingga ketika mereka mengharap bansos yang memadai, kemudian dikorupsi ya, korbannya tuh mereka. Nah, akhirnya ketika komponen-komponen masyarakat sipil yang lain diam, atau lambat dalam bergerak, itu jangan salahin siapa-siapa ya, kalau kemudian emak-emak bangkit untuk melawan. Nah, guys, belakang ini memang marak ya, muncul tuntutan kembali nih, menegaskan tuntutan pemberlakuan hukuman mati untuk Juliari CS ya, tersangka koruptor bansos tadi. Nampaknya publik tuh khawatir ya, karena ini kan kasus yang sangat high profile, menyangkut elit dari partai yang berkuasa, yaitu PDIP, kemudian juga disebut-sebut terkait dengan banyak pihak lain yang ada di ring satu kekuasaan. Sehingga publik itu kayaknya khawatir nih, ya nanti gimana kalau KPK-nya masuk angin, ya kan? Atau misalnya di situ ada power relation yang demikian kuat, yang nggak bisa dihandle oleh KPK, sehingga masyarakat sipil tuh kayaknya berusaha untuk memaksa, mendesak KPK untuk tegas di jalurnya, gitu ya. Bahkan di change.org itu sudah ada petisi, sejak beberapa hari yang lalu, hukum mati Juliari koruptor bansos COVID-19, ya. Kalau lo mau join, ikut tanda tangan, udah ada lebih dari 1.500 orang yang tanda tangan, itu ada linknya di kolom komentar, ya. Nah, guys, korupsi itu memang sering disebut sebagai extraordinary crime, ya, kejahatan luar biasa. Nah, ada dua penyebab. Dari satu sisi, dia extraordinary dilihat dari sisi pelaku dan prosesnya. Nah, pada sisi yang lain, yang juga luar biasa dahsyat adalah dampak atau akibatnya, atau pengaruhnya. Nah, dari sisi pelaku dan proses, ya, di satu sisi, korupsi itu pasti melibatkan pejabat publik pada berbagai layer, ya, dari yang paling rendah sampai bisa yang paling tinggi, yang diberikan kekuasaan, diberikan otoritas oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sah, secara legal, gitu ya. Di sisi yang lain, korupsi juga melibatkan satu atau beberapa pihak yang diuntungkan atau yang akan diuntungkan jika si pejabat publik tadi melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, disinilah kemudian terjalin transaksi. Ya, ketemu nih dua kepentingan, terjalinlah simbiosis mutualisme, ya. Ada pihak yang punya kepentingan dan bersedia membayar, nah, ada pejabat publik yang punya kekuasaan untuk memuluskan kepentingan tadi. Ya, terjadi transaksi, tentu win-win. Buat pejabat publik dan pihak yang berkepentingan, tapi pastinya lose untuk negara dan terlebih lagi untuk rakyat. Nah, sedasat apa sih korupsi? Wah, itu dasat luas banget dampaknya. Ya, ini gue list beberapa aja nih, yang kepikir oleh gue satu misalnya, ya. Itu gedung sekolah, kantor pemerintah, jembatan, jalan, segala macam infrastruktur bisa rusak ambruk, ya, gara-gara penyimpangan spesifikasi. Ya, dananya dikorupsi. Anak Indonesia nih, bisa kena stunting atau gizi buruk, karena dana untuk perbaikan gizi mereka disunat. Nggak nyampe ke mereka. Satu generasi bisa bodoh, karena alokasi dana pendidikan ya nggak utuh, sampai ke anak-anak tadi. Ya, hutan, lingkungan hidup itu bisa rusak. Sehingga generasi penerus itu nggak bisa dapat apa-apa. Kenapa? Karena diubah jadi perkabunan, pemukiman, atau bahkan ibu kota baru. Ya. Bang, perusahaan asuransi, lembaga keuangan bisa kolaps, nah itu dampaknya sistemik ya terhadap perekonomian. Ya, lu ingatnya kemah sebelumnya, senturi, apalagi ya, itu macam-macam. Orang-orang miskin nih, yang mati-matian bertahan hidup dalam kondisi bencana yang demikian parah, seperti pandemi COVID-19 misalnya, itu bisa putus harapan, bahkan putus nyawa. Karena bahan sosnya diembat sama orang-orang kayak Juliari CES. Jadi, korupsi ini nggak bisa dipandang sebagai kejahatan biasa sekali lagi ya. Karena itu, yuk kita masyarakat sipil bangkit untuk terus mengawal KPK supaya di jalan yang benar ya. Nah, masih tanggal 6 Januari kemarin, di siang harinya, ini kayaknya KPK nggak dikasih nafas ya, di siang harinya KPK kembali didatangi oleh komponen masyarakat yang lain. Kalau tadi emak-emak, ini kayaknya anaknya emak-emak ya, Jaringan Pemuda Indonesia, JPI. Koordinatornya Mas Yaban Ibnu. Nah, JPI ini rupanya merespon pemberitaan majalah Tempo akhir Desember yang lalu. Masih ingat ya? Masih, ini kita liatin lagi covernya ya. Nah, di situ kan salah satu laporannya itu, mereka Tempo ini menceritakan bahwa ada narasumber mereka yang menyebut ya bahwa penunjukan PT. Sritek Solo sebagai produsen yang membuat kantong-kantong goodie bag untuk Bansos itu, itu atas rekomendasi anak Pak Lurah yang disebut sebagai Pak Lurah. Anak Pak Lurah ini adalah Putra Sulung Presiden Jokowi, Mas Gibran Raka Buming Raka. Ya, nah. Ini, ini, ini rame nih ya, rame. Nah, guys, memang PT. Sritek Solo dan juga Mas Gibran itu sudah membantah. Ya, bahkan Mas Gibran mengatakan tidak akan tinggal diam ya, atas apa, pemberitaan yang dia katakan sangat merugikan dirinya secara pribadi. Nah, jadi ini, ini yang diangkat dalam demonya Jaringan Pemuda Indonesia ya, menindak lanjutnya berita ini. Ya, sebelum masuk ke politik, ini kan saya juga udah, udah sering di fitnah, jadi udah, jadi kayak makanan sehari-hari. Ya, biasa aja. Yang penting itu tadi, saya tidak pernah terlibat, tidak pernah merekomendasikan, tidak pernah memerintah, tidak pernah berkomunikasi dengan pihak Sritek maupun pihak kemensos. Berita-berita seperti ini sangat merugikan saya. Itu omongan-omongan orang yang nggak ada buktinya. Ya, nanti kita lihat saja. Ya, saya sih nggak akan tinggal diam. Kita lihat aja nanti. Nah, di dalam apa namanya, wawancara dengan media, Mas Yaban Ibnu mengatakan begini, kami meminta KPK untuk segera memeriksa anak Pak Lurah, yaitu Gibran Rakabuming, atas dugaan keterlibatan korupsi dana bansos. Nah, guys, kita bisa pahami ya, KPK saat ini menghadapi situasi yang problematik banget. Ya, di satu sisi ada tuntutan besar dari masyarakat sipil bahwa KPK harus menegakkan hukum secara imparsial. Ah, iyalah. Ya, bagaimanapun kan apa ya, kalau gue ingin gue bisa bilang itu harapan masyarakat sipil tentang penegakan hukum itu semakin hari semakin tipis. Dan bisa gue bilang nih, benteng terakhirnya itu KPK. Ya, kalau KPK-nya juga kemudian kenapa-kenapa, waduh gawat. Jadi harapan masyarakat pada satu sisi. Tapi pada sisi yang lain, memang tadi gue bilang ya, KPK ini menghadapi situasi yang berat karena apa? Berhadapan langsung dengan kekuasaan. Ring satu lagi. Ya, partai berkuasa, orang paling berkuasa, gitu. Itu mungkin jadi berat ya buat KPK. Ya, tapi itu challenge. Challenge yang harus diterima dan dijawab oleh KPK. Nah, nanti sejarah akan mencatat, apakah statement ketua KPK, Firly Bahuri, yang di dalam RDP dengan Komisi 3 itu mengatakan KPK tetap kuat, KPK tidak dilemahkan, dan KPK tidak bisa dilemahkan, itu betul-betul terbukti. Nah, kita juga akan sama-sama melihat nih, apakah statement Pak Presiden, Pak Jokowi Dodo yang mengatakan negara tidak boleh kalah, itu juga bisa dimaknai bahwa negara tidak boleh kalah oleh para koruptor. Ya, itu aja dari gue, stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.